Pasukan Amerika Serikat dilaporkan telah menembak jatuh tiga drone milik Houthi Yaman yang menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah Jumat 23 Februari 2024. Selain itu Amerika Serikat juga turut menghancurkan tujuh rudal jelajah antikapal yang ditempatkan di darat milik Houthi. Serangan tersebut terjadi antara pukul setengah satu siang dan jam tujuh malam waktu setempat. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat yang dalam kesempatan itu juga menegaskan jika tidak ada kerusakan apapun di kapal milik Amerika Serikat. Diketahui kelompok Houthi hingga kini masih terus melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal milik Amerika Serikat dan Inggris atau kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel. Tujuan mereka menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel adalah sebagai bentuk dukungan kepada warga di jalur Gaza-Palestina yang telah diinvasi oleh Israel. Konflik di Laut Merah ini menjadi salah satu konflik yang berkembang di Timur Tengah setelah terjadinya konflik di Gaza. Konflik di Laut Merah 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 Konflik di Laut Merah